Halo, Assalamualaikum semuanya, Shiva Kennedy disini! Halo, selamat datang di Youtube Shiva Kennedy Di Youtube ini ada lebih dari 200 video, silahkan dikepoin dan ditonton ya Jangan lupa subscribe biar teman-teman dapat pemberitahuan khusus setiap Shiva Kennedy upload video baru Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Youtube Shiva Kennedy Bagi teman-teman yang baru nemu channel Youtube Shiva Kennedy, silahkan subscribe dulu ya Ya, teman-teman dapat pemberitahuan khusus setiap ada video baru Nah, aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dari dulu ketika aku kuliah sampai sekarang Aku sudah selesai kuliah, sudah bekerja, masih tetap stay tune di Youtubenya Shiva Kennedy Semoga video-video yang aku bagikan kepada teman-teman semuanya bisa bermanfaat ya Nah, mungkin bagi yang baru kenal, salam kenal ya semuanya Aku Shiva, saat ini aku bekerja sebagai dokter umum Dan aku aktif membagikan video-video, baik itu daily life, keseharian aku Aku juga sering membagikan tips-tips seputar kesehatan yang bermanfaat untuk teman-teman yang nonton Ini udah tahun 2024 ya, gimana nih kabar teman-teman semuanya Ada mungkin yang di tahun ini sebentar lagi akan selesai sekolah, nanti mau kuliah Mungkin ada juga yang persiapan beasiswa, ada juga nih yang baru menemukan pasangan hidupnya Yang segera menikah sebentar lagi Ya, setiap orang pasti punya step selanjutnya di hidupnya ya Sama juga nih kayak kita kalau udah pergantian tahun baru dari kemarin 2023 ke tahun ini 2024 Pasti punya rencana-rencana di tahun 2024 ini Aku percaya kalau kita semua pasti ingin lebih baik dari versi diri kita sebelumnya Hal pertama yang aku sadari dan ingin bener-bener aku ingat di tahun ini Semoga di tahun berikutnya juga adalah kesehatan itu adalah prioritas Semenjak aku bekerja di rumah sakit, kerja sebagai dokter IGD, visit pasien ke ruangan Aku menyadari bahwa satu hal yang harus kita syukuri itu adalah nikmat sehat Kalau kita sehat, kita bisa merencanakan berbagai hal, kita bisa melakukan banyak hal Bisa berpergian kemanapun yang kita mau gitu Tapi kalau kita sakit, kita jatuh sakit, pasti semua itu bisa terhambat Maka dari itu ketika kita sedang sehat saat ini Berusaha kita menjaga kesehatan tersebut dan menjadikan kesehatan merupakan prioritas utama dalam hidup kita Sebenarnya kalau ngomong kesehatan, pasti nggak cuma kesehatan fisik aja ya Tapi juga kesehatan mental Jadi selain kita melihara kesehatan fisik kita Lebih memperhatikan hal simpel kayak jangan telat makan Pilih makanan yang sehat untuk tubuh kita Itu adalah bentuk cara kita untuk menjaga kesehatan fisik kita Nah sementara untuk kesehatan mental kita Mungkin selama ini kita masih kurang sayang sama diri kita Merasa diri kita tuh nggak mampu Merasa diri kita itu banyak kekurangannya It's okay, pasti siap orang itu punya kelebihan kekurangan ya Tapi jangan sampai karena pikiran-pikiran yang kita buat sendiri Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran nggak mampu Dan banyak negativity-nya itu malah merusak mental kita sendiri Itu yang punya tanggung jawab itu adalah diri kita sendiri Gimana kita punya mindset untuk menghadapi masa yang kita hadapi Menanggapi reaksi ataupun sifat sikap dari orang-orang yang kita temui Karena yang bisa mengatur bagaimana cara kita berpikir Bagaimana cara kita bereaksi untuk apa yang kita terima itu ada diri kita sendiri Jadi jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi orang-orang yang kita temui Itu menjadi perusak untuk mental kita Nah untuk hal kedua yang aku pikirkan di tahun ini adalah Aku akan berusaha untuk beradaptasi di segala perubahan Sejujurnya aku menyadari sih bahwa aku adalah orang yang cukup bisa beradaptasi dengan perubahan Tidak terlalu kaget ya jika ada perubahan tertentu yang terjadi dalam hidup aku Atau yang sedang aku hadapi Tapi memang banyak dari kita tidak siap ketika dihadapi dengan perubahan dan diharuskan untuk beradaptasi dengan itu Misalnya nih ada yang biasanya bekerja di kantoran Tapi tiba-tiba bekerja harus ke lapangan Yang harus menghadapi manusia secara langsung Misalnya yang awalnya dengan komputer aja gitu Tapi percayalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan Itu merupakan keterampilan yang sangat berharga Jadi kalau kita pengen sukses di kemudian hari Kita harus punya skill untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang kita hadapi atau kita temui Jangan ragu untuk ketemu dengan banyak orang Belajar dari orang lain Kenalan dengan orang baru Mencoba skills baru Jangan takut dan jangan ragu untuk melakukan hal tersebut Apalagi di zaman sekarang kita tuh dituntun gak boleh gaptek Sebenernya kita bisa dapet side income atau penghasilan sampingan dari perkembangan digital itu sendiri ya Jadi sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman kerjakan dari rumah dan bermodal internet dan HP atau PC saja gitu Jadi untuk kedepannya aku pengen belajar lagi tentang ya kemajan digital lah ya Cara ngedit video yang bagus Terus aku pengen belajar digital marketing Walaupun saat ini memang yang aku ngeluti adalah bidang kesehatan ya Jadi aku merasa untuk perlu dan belajar lagi di bagian digital itu sendiri gitu Pengen lebih fokus untuk diri sendiri Ibadah bisa lebih baik lagi dari segi ibadah aku Artinya hubungan aku dengan penciptaku Hubungan aku dengan keluarga internal aku Karena aku menyadari bahwa satu hal penting juga adalah Gimana hubungan kita dengan keluarga kita Dengan internal kita gitu Gimana hubungan kita dengan suami kita Atau dengan istri kita Atau dengan adik-adik kita Walaupun memang gak semua hal itu bisa perfect Aku menyadari bahwa aku tidak boleh hanya memikirkan diri aku sendiri Dengan pekerjaan aku, dengan karir aku Tapi aku juga harus bisa belajar untuk menyeimbangkan hidup Yang kelima adalah Aku akan berusaha untuk selalu inovatif dan kreatif Karena yang membedakan satu orang dengan orang lain Adalah bagaimana bisa berinovasi dan punya kreativitas Kita juga gak bisa memungkiri bahwa inovatif dan kreatif itu perlu belajar Perlu pembiasaan Kalau kita udah biasa berpikir kreatif Biasa berinovasi Kita diharapkan lebih mudah untuk menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan kita gitu Kemampuan untuk mengatur keuangan dengan lebih bijak Sepertinya aku akan lebih fokus untuk membeli apa yang bener-bener aku butuhkan Jujur kalau aku sendiri dulu lebih mikir-mikir ngebeli untuk pribadi dibandingkan buat keluarga atau orang-orang yang terdekat Jadi kalau bisa memilih kado buat orang atau hadiah buat orang itu aku gak terlalu lama tuh mikirnya Kayak yaudahlah aku seneng ngebeliin sesuatu yang bagus Seneng membelikan sesuatu yang orang sukai Tapi buat diri aku, aku sedikit hitung-hitungan nih Ini bener-bener perlu gak ya gitu Tapi ada masanya tuh ketika aku belanja itu gak bikin keperluan gitu Membeli sesuatu yang mungkin gak terlalu penting Jadi tahun ini tuh kayak pengen lebih bijak aja sih Mengeluarkan atau membeli sesuatu ya Mengeluarkan duit, ngeluarin uang, budget untuk bener-bener yang perlu, yang dibutuhkan Ketimbang yang cuma ingin doang Misalnya nih karena HP aku masih berfungsi dengan bagus Ya walaupun seri baru udah keluar Tapi aku tetap bertahan dengan HP ini Karena manfaatnya masih bisa sangat aku dapatkan Masih bagus, masih bisa dipakai Ya aku akan pakai gitu Hal yang terakhir yang menurut aku Ingin aku bener-bener terapkan di hidup aku di tahun ini Aku ingin belajar untuk menjalani hidup dengan hati yang bahagia Hati yang bersyukur Karena dulunya tuh aku sering sekali mengkhawatirkan masa depan Kira-kira nanti gimana ya Bisa nggak ya Mau kemana ya gitu Jadinya itu terkadang menghambat produktivitas aku Lebih banyak menghabiskan waktu untuk kekhawatiran Untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi Aku tahu itu salah Tapi ya terkadang aku lupa dan membuat aku mengulangi kesalahan yang sama Jadi aku ingin di tahun 2024 ini Aku lebih ingin menjadi orang yang hidup untuk hari ini Maksudnya Ayo kita hidup di masa sekarang Kita jalani hari kita ini dengan bagus Dengan baik Dengan terlalu khawatir dengan masa depan Nggak perlu takut dengan masa depan Kerjakan seproduktif mungkin Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini Lakukan walaupun belum sempurna Mulai dulu Karena semua itu pelan-pelan nantinya akan membawa kamu ke tujuan kamu Apalagi kalau kamu bener-bener tepun dan serius Mungkin itu beberapa hal yang aku fikirkan untuk tahun ini Yang sudah aku fikirkan Aku ingin tahun ini bisa lebih baik tentunya dari sebelumnya Untuk kalian gimana nih? Apa sih resolusi kalian di tahun ini? Boleh tulis di kolom komentar ya Aku bisa baca juga nanti sebagai inspirasi buat aku Dan semoga juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang nonton Dan teman-teman yang baca komen kalian Jangan lupa tetap bersyukur, tetap bahagia Sayangi diri kalian, diri kalian berharga Kita semua pasti bisa jadi versi terbaik diri kita Untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Makasih udah nonton video YouTube Shivek Kennedy Udah lama sekali gak ngomong langsung kayak gini Semoga kalian suka videonya Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Biar dapat memberi tangan khusus setiap Shivek Kennedy Upload video baru Dan be my friend on Instagram Semoga kita ketemu ya di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih.